Hey yo yo awen timku semuanya ya dimanapun kalian berada selamat datang kembali di YouTube channel oke ya bagaimana kabar buat teman-teman semuanya ya semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja selalu dilimpahkan rezekinya diberikan kemudahan juga di hari-hari yang kalian jalankan dan jangan lupa untuk tersenyum karena senyum itu ibadah dan dapat memberikan sebuah kebahagiaan kepada orang lain yang melihatnya jadi jangan lupa untuk tersenyum nah oke ya jadi pada video kali ini ya kita akan membahas lagi mengenai adik online ku siapa lagi kalau bukan Beatron, Petro, dan Anet kali ini kita ngebahas mengenai outfit fashionnya dan ya pokoknya sejenis-jenis apa yang mereka beli-beli gitu lah entah barang pakaian atau lain-lainnya gitu lah ya udah lama juga ya gak bikin konten mengenai outfit seperti ini ya seperti biasa positifnya ya kalau ngebahas outfit itu kita tuh kalau misalkan pengen beli barang mewah harus kerja keras usaha, jangan mager-mageran gitu loh kalau mager-mageran ya gimana mau beli barang-barang mewah gitu kan bora-bora mau mewah mau yang biasa aja susah gitu mikir-mikir aduh pokoknya kerja keras dan usaha gitu yaudah daripada kelama langsung aja kita masuk ya let's go oke teman-semanku semuanya untuk yang pertama disini sepatunya Koko Betron Petro Putra Onsu ya yang dimana sepatu ini dipakai saat habis performnya bersama Anet ya di acara Hood Transmedia ya itu pokoknya lah ya kalau gue salah pokoknya koreksi aja gitu ya dan ini mereknya Louis Vuitton ya atau disingkat dengan LV ya gue suka sekali warnanya warna hitam seperti biasa ya warna hitam adalah favorit my color gitu kan wow sepatunya sangat-sangat mengkilat sekali ya hu hu Sultan pondok indah gitu loh gak mungkin pakai sepatu tidak mengkilat ya haha sekali pakai yaudah gitu loh beli lagi dan itu harganya aduh kenapa ya baru mulai ini loh harganya tuh 18.973.000 rupiah wow sudah menyentuh sudah mau menyentuh 20 juta ya haha sudah seperti seharga motor nih aduh tapi gue sih penasaran juga sih sama jas yang dipakai onyo celananya begitu pun dengan gaun yang dipakai Anet ya ya mungkin harganya di atas 5 juta ya huh mengerikan sekali ya sepatunya mengkilat wow dan itu fotonya juga berdua-berduaan ya jadi matching gitu ya sama-sama warna coklat ya warna-warna yang sangat kalem gitu kan selanjutnya disini ada baju Anet ini baju-baju cewek-cewek gitu ya gue gak tau ini nama bajunya seperti apa ya pokoknya baju lengan panjang gitu ya cuman ini agak seksi juga nih ya wow hahaha dan itu warnanya warna yang sangat kalem juga ya warna hijau hijaunya itu hijau-hijau kayak klor asin gitu loh hahaha gak terang-terang banget lah ya dan itu merknya color box color box dengan harga 143.000 rupiah wow ini harganya sangat masih terjangkau ya jadi buat kalian semua ciwai-ciwai yang mau beli silahkan beli atau cowok-cowok yang mau beliin buat pacarnya silahkan gitu kan wow pasti sangat-sangat cantik dan elegan ya huhuhu putra onsu ya adik oleh yang tercinta kuning sekarang akhir-akhir ini pakai fashion yang berbau-berbau warna hitam pokoknya warna-warna kalem gelap gitu lah yaudah kayak seperti kakaknya ya hahaha jadi kita ini satu selera gitu jadi buat onyok kalau misalkan fashion yang gak kepake silahkan lah bisa kasih ke Alif WN ya hahaha dan itu mereknya merek Fred Perry ya Fred Perry dengan harga wow 2.641.000 aduh gue sih kalau harga-harga segitu sih ya mikir-mikir gitu ya tapi kalau emang sesuai dengan selera gue kriteria gue ya gue pasti bakal beli ya dan itu foto onyok saat acara ini ya acara natalan ya yang dipakenya gitu loh disitu juga menyambut Anet juga gitu kan hehehe gokil selanjutnya disini ada kursi lipat ya yang dipake oleh Betran Petos sama Anet ini aduh lagi berdua-duaan gini santai-santai ini jadi gak enak ya ngeganggu rasanya ya hahaha mereka mungkin lagi ngobrolin sebuah project ngobrolin sebuah karya-karya yang akan dibuatnya ke depannya gitu ya atau ngobrolin sebuah percintaan mereka ya entahlah ya silahkan kalian komen di bawah aja mereka lagi ngobrolin apa nih kira-kira nih ya dan itu kursi lipatnya dengan harga 999.000 rupiah atau kita katakan saja 1 juta ya iyalah tanggung lah ya 999.000 jadi udah lah kita anggap saja 1 juta rupiah dan itu kursinya lagi di ini ya di tempatnya Villa Do Onsu gitu kan wow Anet pasti diundang lah wajar lah cawan mantu pasti diundang gitu loh spesial gitu kan kursi lipat ya sangat praktis bisa dibawa kemana-mana gitu kan bisa di taman di pegunungan di pantai atau dimanapun namanya juga kursi lipat jadi kalau bosan ya tinggal lipat bawa ke tempat lain gitu bersantai-santai jangan lupa minum kopi oke ya selanjutnya kalau tadi tuh kursi lipat ini ayunan ya wow berduaan lagi nih ya Onye sama Onye nih ya ngobrolin apa sih kayaknya duaan-duaan mulu deh ya jadi kepo gitu kan dan ini ayunannya tuh dengan harga 2.199.000 rupiah lumayan juga ya 2.100.000 ya ya lumayan lah ya ayunan kayak gini buat di taman buat santai-santai gitu kan apalagi bersama orang yang disayang sambil ayun 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 merasakan angin-angin sepoi-sepoi bersama dirinya gitu kan oh itu mood sekali sih gitu lah kayak di taman cinta lalu selanjutnya disini ada short dressnya Annette ya dengan warna merah hitam gitu kan kotak-kotak gitu lah ya gue juga suka banget sih dulu ya dulu sih fashion yang kotak-kotak begini kemeja gue aja punya gue warnanya hitam gini-gini gitu loh maksudnya motifnya gitu loh motifnya kotak-kotak begini gue punya kemeja gue dulu kayak gitu kayak catur-catur gitu lah ya dan itu harganya 426.000 rupiah udah lah kita katakan saja 500k atau setengah juta ya dan itu Annette memakainya saat di acara natalan bersama Doon Suya yang pasti sama Onyo gitu kan terima kasih loh buat admin-admin fashion yang selalu up to date ya mengenai fashionnya Onyo sama Onyo kalian sih keren sekali sih selain kalian bikin karya tapi kalian juga mencari informasi kayak mengenai fashion yang dipakai gitu loh the best the best emang admin fan base BSB veteranet terus Arnethers ya kalian semua terbaik pokoknya kalian saya terus ya semoga tahun depan bisa memberikan yang terbaik selalu gitu dan ini selanjutnya baju lengan panjang yang dipakai Onyo ya dengan motif dujungnya tuh garis-garis warna coklat ya mereknya merek burwery dan itu Onyo lagi makan dan itu harganya 6.240.000 rupiah waduh lumayan mahal juga ya dan kira-kira berapa tuh harga makanan yang Onyo lagi makan tuh ada yang tahu silahkan komen di bawah ya ini harga bajunya udah di atas 5 juta ya udah setara sama handphone gitu ya Sultan Pondok Indah dan ini yang terakhir sepatu Nike yang dipakai Anet ya wow Anet kayak lagi berasa main kapal-kapalan ya sampai kayak mau dimakan oh itu di fotonya itu kan itu sepatunya merek Nike ini sepatu-sepatu sport olahraga cocok buat dipakai jogging pokoknya bernuansa olahraga gitu lah ya dan itu harganya 1.649.000 rupiah wah warnanya warna putih ada plus minusnya warna putih itu plusnya itu lebih cerah lebih enak aja dilihatnya warna putih kan cerah gitu cuman negatifnya itu cepet kotor gitu loh jadi ada noda sedikit pun tuh bisa kelihatan itulah warna putih gak enak jadi harus berhati-hati gitu tapi kalau Sultan sih yaudah kalau kotor ya beli lagi yang baru gitu loh ya oke ya teman-semanku semua jadi segitu aja ya kita udah bersama-sama yang mereaksin fashion terbarunya better sama Anet di spesial akhir tahun 2021 ini ya pokoknya sisi positifnya kalau di konten fashion ini kalau kalian mau barang-barang mewah ayo kerja keras usaha pasti kalian bisa beli barang-barang tersebut tapi sekali lagi lebih pentingnya tuh kalian tuh beli barang tuh sesuai kebutuhan biar bener-bener kepake biar gak mubazir juga gitu loh semoga di tahun 2022 apa yang kalian inginkan bisa tercapai amin 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 kita saling doakan saja kita saling support aja pokoknya kita baik-baik selalu ya semangat terus buat kalian semua jangan pantang menyerah yaudah gitu aja untuk video kali ini terima kasih ya buat kalian semua yang udah selalu nonton di Youtube Alif WN thank you dan thank you pokoknya yang selalu nge-like selalu komen selalu share pokoknya thank you sekali lagi pokoknya kalian sehat-sehat terus salam buat keluarga kalian semua dari aku gitu kan yaudah gitu aja gue Alif WN inget tiga kata stay with action sampai jumpa guys di the next video selanjutnya bye thank you udah nonton